Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Blak-Blaka sebut Golkar pantas mendapatkan 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Erlangga, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Erlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Bali, Jumat 15 Maret. Atas peran tersebut, Erlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam Kabinet. Menurut Erlangga, kemenangan Prabowo Gibran adalah berkat kontribusi. Kontribusi 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan Partai Golkar. Sehingga pasangan Prabowo Gibran bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres. Erlangga bahkan berselorot bahwa angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Partai Golkar dalam mendukung paslon saat pilpres. Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan jawab pres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58 persen dan dari data Babiluk, kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen baru. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut 5 itu ini maling. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, room masih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.